Halo teman-teman sekalian, kami dari golongan B3 kelompok 2 yang beranggotakan Ginanjar Dwi Maulana, Hasbsah Fatimah, Hasti Aliyah, dan Ihda Nurkistani akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus reumatologi dengan diagnosis utama osteoporosis. Kasus yang kami tangani kali ini ialah Nyonya M, 59 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit pada punggung yang sering dirasakan sejak 3 bulan yang lalu. Nyonya M merasakan punggungnya sedikit membungkuk. Sebenarnya, rasa sakit punggung Nyonya M sudah dirasakan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, dia tidak memedulikannya. Ketika memeriksakan diri ke dokter, Nyonya M dianjurkan untuk periksa darah dan rongen pada tulang belakang. Hasil rongen menunjukkan bahwa Nyonya M menderita osteoporosis, diperkuat lagi dengan hasil BMD, Bon Mineral Density T-score Miga. Dari hasil penggalian informasi kepada pasien Nyonya M, diketahui bahwa pasien Nyonya M mengalami menopos sejak 7 tahun yang lalu. Menurutnya, dia tidak suka minum susu sejak usia muda dan tidak menyukai makanan laut. Dia beranggapan bahwa keluhan yang dirasakannya karena usia yang bertambah 2. Riwayat penyakit Nyonya M ialah tidak menderita diabetes melekus dan hipertensi dan tidak pernah dirawat di rumah sakit. Pola aktivitas beliau meliputi banyak beraktivitas duduk karena bekerja di perkantoran. Nyonya M juga memiliki riwayat penggunaan KB hormonal dengan metode pil. Tinggi badan Nyonya M ialah 162 cm, tinggi badan sebelumnya 165 cm, dan berat badan Nyonya M ialah 76 kg, berat badan sebelumnya 78 kg. Berdasarkan kasus tersebut, kami mendiskusikan mengenai penyelesaian permasalahan kasus di atas dengan metode SOAP, subjektif, objektif, asesmen, dan plan, meliputi rencana terapi baik farmakologi dan non-farmakologi. Kemudian, kami juga mendiskusikan bagaimana monitoring terapi dan efek samping obat yang diberikan. Mula-mula dilakukan asesmen terhadap DRP atau Drug Relative Problems dan kemudian merencanakan pharmaceutical for plan pasien. Kondisi matahari medit yang telah teridentifikasi dari pasien ialah kondisi osteoporosis dengan kondisi terapi belum ada terapi yang diberikan sebelumnya. Kondisi subjektif pasien merupakan bunggung yang sedikit membungkuk serta rasa sakit pada bunggung. Sedangkan problem atas dari pasien ialah penurunan tinggi badan dari yang sebelumnya 165 cm menjadi 162 cm, dan terhadap pasien yang sebelumnya 78 kg sampai 76 kg. Hasil ronggen menunjukkan bahwa pasien menderita osteoporosis, serta hasil BND atau Bon Mineral Gensiki di skor adalah negatif juga. Asesmen pasien ialah belum diberikan terapi untuk menangani penyakit pada osteoporosis pasien. Faktor risiko pasien yang dapat memperparah kondisi osteoporosis ialah menopos menyebabkan penurunan kadar estrogen tubuh yang dapat mempercepat terjadinya osteoporosis karena salah satu fungsi estrogen adalah mengangkut kalsium ke dalam tulang. Kemudian, pasien yang tidak suka minum susu dan makanan laut menyebabkan pasien kekurangan asupan kalsium. Pekerjaan pasien sebagai karyawan kantoran menyebabkan pasien kekurangan sinar matahari yang dapat merangsang pembentukan vitamin D. Pasien juga kekurangan aktivitas fisik sehingga mengurangi kekuatan tulang. Dari kondisi-kondisi tersebut, serta dapat direncanakan terapi farmakologi pada pasien untuk pengobatan osteoporosis nyonya M berupa suplemen kombinasi kalsium karbonat 1,5 gram atau 1500 mg grade B B1 ditambah vitamin D kolekalsiferol 10 mikrogram grade A B1 B1 1 tahuk B1 1 tahuk bled 2 kali sehari diberikan sesaat sesudah makan. Obat ini dipilih berdasarkan evidence-based medicine dari Bishop Ferrari et al. tahun 2005 yang berjudul Fracture Prevention with Vitamin D Supplementation, A Meta-Analysis or Randomized Control Trial Selanjutnya, diberikan pula ratium alendrona 70 mg grade A B1 B1 1 tahuk bled per minggu diberikan dengan satu gelas air berupa air ledeng di pagi hari minimal 30 menit sebelum makan pertama. Obat tersebut dipilih berdasarkan evidence-based medicine dari jurnal dengan autor Cummings S. R. et al. tahun 1998 yang berjudul Effect of Alendrona on Risk of Fracture in Women with Low Bone Density but Without Vertebral Fracture Result from the Fracture Intervention Trial Direkomendasikan pula beberapa terapi non-farmakologi berupa makan makanan yang seimbang dan mengandung kalsium dan vitamin D yang cukup seperti kacang-kacangan dan produk susu kacang-kacangan dibilih karena pasien tidak suka memakan makanan laut sehingga dibilih kacang-kacangan yang mengandung kalsium serta produk susu dibilih karena pasien tidak suka minum susu sehingga dibilih produk-produk yang dapat mengurangi rasa susu namun mengandung susu kemudian mengurangi kafein seperti teh atau kopi maksimal 2 gelas per hari mengurangi alkohol maksimal 1 gelas per hari dan mulai berhenti merokok direkomendasikan pula latihan aerobik seperti senam, renang, jalan cepat, berlari, dan bersepeda serta latihan angkat beban remangan disarankan pula pada pasien untuk berjemur di pagi hari selanjutnya dilakukan parameter pemantauan terhadap obat-obat yang telah dipilih sebagai rencana terapi parameter pemantauan yang meliputi parameter efektivitas dan parameter efek samping dimilai berdasarkan kondisi klinik serta STPV dan lab yang pertama adalah obat natrium alembrona 70mg 1 tablet per minggu diberikan dengan 1 gelas air ledeng di pagi hari minimal 30 menit sebelum makan parameter efektivitas obat tersebut dapat dinilai dari kondisi klinik pasien berupa peningkatan bone mass density atau BND berkurangnya insiden fraktur sebesar 30 hingga 50% serta risiko fraktur tulang minggu berkurang sekitar 45% dapat dinilai pula dari hasil nilai titi fit dan lab berupa ronggen DxA, BND lebih dari 2,5% basic blood test untuk menilai kadar kalsium alkaline fosfatase dan vitamin D dalam darah serta basic urine test untuk menilai kadar kalsium dalam urine dengan kadar normal jika 250 hingga 300 mg per 24 jam kemudian dilakukan pula pemeriksaan bonturono firm markers BTM dalam serum parameter efek samping obat natrium alembrona meliputi kondisi klinik pasien berupa hipersensitifitas, mual, dispepsia, gastritis, ilitasi gastrointestinal, serta nyeri muskuloskeletal dapat dinilai pula dari hasil titi fit dan lab berupa pemeriksaan fisik dan endoskopi selanjutnya dilakukan parameter pemantauan terhadap suplemen kombinasi kalsium karbonat 1500 mg plus vitamin D3 kolek kalsiperol 10 mg 1 tablet 2 kali sehari diberikan jutaan sehingga makan parameter efektifitas suplemen kombinasi kalsium karbonat dan plus vitamin D3 dimilai berdasarkan kondisi klinik pasien berupa peningkatan bone mass gene CT atau DMT berkurangnya insiden traktur sebesar 30 hingga 50 persen serta berkurangnya risiko traktur tulang pinggul sekitar 45 persen dimilai pula dari hasil titi fit dan lab berupa hasil GXA BND lebih dari 2,5 persen basik pilot test seperti kalsium, alkaline, fosfatase, dan vitamin D untuk mengukur kadar dalam darah dengan hasil normal bika jika kadar kalsium darah berada dalam rentang 8,8 hingga 10,4 kg per deciliter kemudian dilakukan pula besi kirimga untuk menirai kadar kalsium dalam urin dengan hasil normal jika kadar kalsium urin berada dalam rentang 250 hingga 300 mg per 24 jam kemudian dilakukan penilaian parameter efek samping dengan kondisi klinik pasien untuk menilai efek samping kalsium karbonat dengan kondisi konstit dengan gejala, konstitasi, latulen, dan sakit perut kondisi klinik efek samping vitamin D meliputi hiperkalsemia dengan gejala lemah, sakit kepala, mual, perubahan ritme jantung, dan hiperkalsi urea dimilai pula dengan berdasarkan hasil titi fit dan lab seperti basic blood test untuk menilai kadar kalsium, alkaline, fosfatase, dan vitamin D dalam darah dengan kadar kalsium darah lebih dari 10,4 mg per dosiliter masuk dalam kategori hiperkalsinya dilakukan pula basic urine test yaitu pengukuran kadar kalsium dalam urin dengan kadar kalsium dalam ulim menlebihi 300 mg per 24 jam masuk dalam kategori hiperkalsi urea selanjutnya masuk ke bagian komunikasi, informasi, dan edukasi yang pertama adalah komunikasi kepada pasien bahwa akan diberikan dua jenis terapi yang pertama yaitu terapi obat dan yang kedua terapi non-obat kedua terapi tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko patah tulang dan mengurangi risiko terjatuh selanjutnya diberi pula informasi kepada pasien terkait kedua terapinya terapi obat yang diberikan yaitu berupa natrium alendronat dan suplemen kombinasi kalsium karbonat dan vitamin D3 sedangkan terapi non-obat yang diberikan adalah pengenyesuaian gaya hidup dan pola makanan selanjutnya diberikan pula edukasi mengenai natrium alendronat natrium alendronat yang akan diberikan yaitu natrium alendronat 70 mg diminum 1 kali seminggu di pagi hari yang sama jika lupa dosis mingguan maka obat tersebut dapat diminum keesokan harinya tetapi jika lupa dosis mingguan lebih dari 2 hari maka untuk minggu tersebut jadwalnya dilewati dan dilanjutkan di jadwal selanjutnya natrium alendronat harus diminum dengan hati-hati untuk mengurangi risiko iritasi gangguan pencernaan disampaikan pula cara meminum natrium alendronat caranya yang pertama pasien diminta untuk duduk tegak lalu obat diminum minimal 30 menit sebelum makan pertama di pagi hari satu tabletnya ditelan dengan bantuan satu gelas air ledeng air ledeng yang dimaksud adalah bukan air mineral bukan air jus bukan juga teh atau bukan kopi pasien tetap duduk tegak atau berdiri dan tidak disarankan untuk berbaring selama minimal 30 menit setelah meminum obat tersebut dan juga 30 menit untuk duduk tegak dan tidak berbaring setelah makan pertama selesai natrium alendronat tidak boleh dikunyah atau dihisap dan cara meminum obat yang kurang tepat dapat menimbulkan iritasi saluran pencernaan jika nanti pasien mengalami masalah pencernaan setelah minum obat misal merasakan heartburn atau sakit saat menelan atau sebagainya dapat langsung menghubungi apotekar atau dokter diberikan pula edukasi kepada pasien mengenai suplemen kombinasi kapsium karbonat dan vitamin D3 suplemen kombinasi tersebut diminum satu tablet dua kali sehari diberikan sesaat sesudah makan dua kali sehari disini maksudnya adalah tiap 12 jam misal dimakan di pagi hari jam 8 maka nanti di malam hari dimakan jam 8 malam juga suplemen kalsium karbonat ini dapat menyebabkan kembung, sakit perut atau konstipasi sehingga pasien perlu banyak minum air dan perlu banyak mengkonsumsi makanan berserat contohnya sayur dan buah serta diperlukan juga olahraga yang cukup selain obat dan suplemen penting pula untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan mengandung kalsium serta vitamin D yang cukup untuk menjaga kekuatan tulang pasien perlu memulai untuk mengkonsumsi makanan laut dan susu dan ada alternatif lain yang juga tinggi kalsium serta vitamin D yaitu kacang-kacangan dan produk olahan susu seperti keju dan yoghurt selain tinggi kalsium dan vitamin D kacang-kacangan dan produk susu ini juga dapat menghindari kemungkinan efek samping konstipasi yang terjadi akibat suplemen kalsium karbonat pasien juga perlu mengurangi asupan kafein mengurangi alkohol dan juga mulai berhenti merokok yang terakhir yaitu edukasi mengenai pentingnya olahraga aerobik dan angkat beban ringan karena olahraga ini sangat disarankan untuk dilakukan dan memiliki manfaat dapat menguatkan otot serta mengurangi risiko terjatuh atau risiko patah tulang contoh-contohnya yaitu senam renang jalan cepat bersepeda yoga dan angkat beban ringan selain itu pasien juga perlu menghindari kemungkinan terjatuh misalnya menghindari ke tempat yang licin atau meminta untuk ditemani saat naik turun anak tangga selanjutnya adalah follow up obat natrium alendronat apabila natrium alendronat efektif atau mencapai target yang diinginkan maka dilanjutkan terapi jangka panjang dengan dilakukan evaluasi ulang risiko fraktur setelah 3-5 tahun terapi sebelum melanjutkan terapi untuk menghindari efek samping apabila BMD normal perlu dipertimbangkan pemberhentian terapi sementara selama 2-3 tahun selama masa ini pasien sebaiknya dipantau setiap tahun untuk kemungkinan inisiasi ulang terapi bifosfonat selain itu pasien juga perlu melanjutkan pola hidup sehat dan makanan yang telah dianjurkan apabila natrium alendronat tidak efektif atau tidak mencapai target maka yang pertama dilakukan adalah cek kepatuhan pasien apakah pasien meminum obat sesuai dengan petunjuk dan cara penggunaan yang kedua cek gaya hidup dan pola makan pasien apabila kepatuhan dan gaya hidup pasien sudah sesuai maka perlu dipertimbangkan untuk mengganti alendronat dengan obat lain seperti ibandronat IV atau teriparatit yang selanjutnya adalah follow up suplemen kalsium karbonat dan vitamin D3 apabila suplemen efektif atau mencapai target maka dilanjutkan terapi jangka panjang dengan dilakukan evaluasi ulang risiko fraktur setelah 3-5 tahun terapi sebelum melanjutkan terapi untuk menghindari efek samping selain itu juga pasien perlu melanjutkan pola hidup sehat dan makanan yang telah dianjurkan apabila suplemen tidak efektif maka yang pertama dilakukan adalah cek hidup dan pola diet pasien perlu juga dipertimbangkan penggantian kalsium karbonat menjadi jenis suplemen kalsium lain seperti kalsium citrat atau tricalcium fosfat perlu juga dipertimbangkan untuk mengganti vitamin D3 dengan vitamin D2 sebagai terapi pengganti dan pemeliharaan kesimpulan dari presentasi kami adalah care plan untuk penyakit osteoporosis berupa pemberian suplemen kombinasi kalsium karbonat dan vitamin D3 1 tablet 2 kali sehari diberikan sesaat sesudah makan dan juga natrium alendronat 70mg 1 tablet per minggu diberikan dengan 11 air ledeng di pagi hari minimal 30 menit sebelum makan selain itu juga diberikan terapi non-farmakologi berupa makan-makanan yang seimbang dan mengandung kalsium serta vitamin D yang cukup contohnya kacang-kacangan atau produk yang mengandung susu mengurangi kafein mengurangi alkohol dan mengurangi kebiasaan merokok selain itu perlu latihan aerobik berupa senam renang jalan cepat berlari atau bersepeda dan juga melakukan latihan angkat beban ringan monitoring dan evaluasi terapi obat pada pasien dengan penyakit osteoporosis evaluasi berupa evaluasi BTM dalam serum 1 bulan setelah penggunaan dan juga pengukuran BMD tiap 1-2 tahun selain itu juga perlu dilakukan evaluasi ulang risiko fraktur menggunakan FRAX setelah 3-5 tahun terapi target terapi yang diinginkan adalah mengurangi insiden fraktur sebesar 30-50% mengurangi risiko fraktur tulang pinggul sekitar 45% dan peningkatan BMD sebanyak 5,1% setelah 1 tahun di tulang belakang dan tulang lainnya edukasi dan informasi obat pada pasien dengan penyakit osteoporosis informasi yang diberikan kepada pasien mengenai terapi obat yang diberikan berupa natrium alendronat dan suplemen kombinasi kalsium karbonat serta vitamin D3 dan juga terapi non-obat yang diberikan adalah penyesuaian gaya hidup dan makanan edukasi yang diberikan kepada pasien adalah mengenai dosis dan aturan pakai serta cara meminum obat natrium alendronat dosis dan aturan pakai suplemen kalsium karbonat dan vitamin D3 terapi non-farmakologi berupa makan makanan yang seimbang dan mengandung kalsium serta vitamin D yang cukup mengurangi asupan kafein mengurangi alkohol dan mulai berhenti merokok serta melakukan olahraga aerobik dan angkat beban ringan pasien perlu menghindari kemungkinan terjatuh misal menghindari ke tempat yang licin atau meminta untuk ditemani saat naik turun anak tangga kacang-kacangan dan produk susu dapat menghindari kemungkinan efek samping konstipasi yang dapat terjadi akibat suplemen kalsium karbonat berikut ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan sekian presentasi dari kelompok kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati